Halo Sobat Nah Sobat, baru-baru ini hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah pada 12 Januari 2022 menyebabkan banjir yang terjadi di Lereng, Semeru Dalam video yang direkam warga menunjukkan detik-detik aliran lahar menyapu apapun yang dilaluinya aliran lahar itu sangat deras disertai suara gemuruh menggelegar dengan kepulauan asap putih membumbung tinggi ke langit para warga dan relawan tampak panik mereka diperingatkan untuk tidak mendekati daerah berhulu di Lereng, Semeru berdasarkan pantauan di lokasi aliran banjir menerjang bekas jembatan geladak perak yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi hampir setiap hari membuat warga setempat mulai terbiasa dan bersiap mengungsi ketika mendapat informasi debit air mulai naik detik-detik banjir turun dari amak 34 tadi Alhamdulillah amak turun ke 28 di atas terakhir sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga oleh karenanya masyarakat masih terus diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi terkait aktivitas kegempaan pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin tercatat ada 1 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitude 17 mm selama gempa 40 detik lalu terjadi 4 kali gempa harmonik dengan amplitude 3-8 mm selama 100-300 detik selain itu masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas guguran atau APG guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru terutama sepanjang besukobokan besukbang, besukkembar, dan besuksat nah sob bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini selamat menikmati